Halo selamat malam guys hari ini saya akan membuat power amplifier yang gimana nanti power amplifier ini akan menggunakan power supply yang namanya charge HP seperti ini kalau para sahabat atau kawan-kawan semua pengen praktek itu menggunakan charge HPnya itu terserah merek apa saja kalau ini adanya bekas charge HP vivo jadi akan saya gunakan untuk kitnya seperti ini kecil sekali jadi power supplynya menggunakan ini untuk kit powernya menggunakan kecil seperti ini ini murah sekali untuk harga kitnya ini beli di online shop banyak sekali untuk jenis kit yang seperti ini nah sebelum kita merangkai bagian kabelnya ini akan saya jelaskan dulu jalur dari perkabelan dari bagian online kit ini jadi ini untuk supplynya yang mana untuk speaker nya yang mana atau untuk inputnya yang mana ini akan saya jelaskan dulu jadi pertama kita masuk ke power supplynya dulu ini menggunakan 5 volt DC disini tertulis ini untuk yang plus ini untuk yang ground ada tulisannya ini plus ini ground terus untuk input inputnya kan ini tiga titik ini yang ini input R ini input L yang ini ground tengah tengah ini jadi yang tengah ini ground ini yang R ini yang L terus ini untuk yang ke jalur bagian speaker jadi out ini untuk yang ke speeder nanti kabel menuju ke speaker ini yang plus dari speaker R ini plus ini ground ini plus ini ground ini yang L jadi R nya sebelah sini L nya sebelah sini kanan kirinya maksudnya nah seperti ini kecil mungil terus nanti kita gunakan juga nih berhubung ini stereo ini kan ada input R dan L kita gunakan potensi yang stereo juga nah jadi kakinya itu double depan belakang seperti ini dibikin sendiri-sendiri juga bisa nanti kalau menggunakan sendiri-sendiri untuk potensiunya seperti ini nah jadi untuk potensiunya kalau sendiri-sendiri seperti ini kakinya itu berjajar satu bahwa seperti ini tidak double seperti ini tidak depan belakang seperti ini nah tapi berhubung ini kitnya coba kecil saya langsung menggunakan potensi yang stereo saja biar lebih mudah kalau untuk sendiri-sendiri nanti agak ribet di kita ambil yang praktis saja untuk potensinya yang langsung stereo ini langsung kita rangka saja untuk laga awalnya kita bisa gunakan cabai seperti ini supaya lebih mudah dalam kita menyeldirnya ini untuk langkah yang pertama langsung kita lakukan proses penyeldiran di bagian jalur power supply nya dulu kita gunakan kabel seperti ini nanti colokannya masuk ke bagian charge untuk ini saya beri tanda walaupun dari sini kabelnya bedah kita arahkan ke sini supaya lebih mudah untuk yang jalur plus langsung kita sambung dan bagian kronnya sebelumnya kita kasih timah nah di bagian kitnya ini ini walaupun kecil tapi menarik sekali ini langsung kita lakukan proses penyeldiran di bagian plusnya ini dulu ini jalur plus sudah tersambung sekarang di bagian jalur ground bagian ground juga sudah tersambung nah seperti ini kurang lebihnya terus langsung kita kasih kabel yang menuju jalur inputnya ini nah ini untuk di jalur input saya menggunakan tiga kabel ini nanti yang hitam saya dapatkan di ground saya pasang di ground tengah untuk input L dan R saya menggunakan kabel warna kuning dan hijau sebelumnya di bagian PCB nya kita kasih timah dulu supaya nanti merekatnya lebih kuat dan mudah menempel dan mudah menempel kita kasih timah dulu setelah itu langsung kita sambung bagian input L dan R kita mulai dari yang input R dulu terus input yang L terus tinggal bagian jalur ground bagian tengah ini nah tersambung nah untuk kurang lebihnya seperti ini jadi di bagian input R ini yang bagian power supply kita sambung juga di bagian ini potensio untuk mengatur tingkat kekerasan dari audio yang dihasilkan atau suara yang dihasilkan kita sambung dulu nanti untuk di bagian ini saya jelaskan dulu ini di bagian ground jadi bagian yang pinggir sebelah sini dan sini nanti dapatnya itu ground hitam ini jadi satu jadikan satu saja disambung sama bagian hitam ini terus untuk yang tengah ini nanti masuk ke bagian sini jadi dapetnya itu input L dan R yang bagian sini terus yang dua ini nanti ini nanti ke sumber suara bisa ke bluetooth ataupun langsung ke HP juga bisa yang bagian sini termasuk nanti kakinya dapetnya ground ini jadi ini ke ground ini masuk ke bagian power amplifier yang bagian sini kit amplifier nya ini yang ini masuk ke bagian input input L dan R bagian sumber suara bisa dari bluetooth ataupun langsung HP langsung kita sambung dulu ini kita lepas untuk potensiunya kita taruh saja disini biar lebih mudah menyoldernya sebelumnya jangan lupa kita kasih temah dulu bagian kaki-kaki dari potensiunya ini supaya lebih cepat merekatnya kita sambung groundnya saja dulu untuk groundnya kita jumper seperti ini jadi yang kaki bagian pinggir kita jumper seperti ini di bagian sini kita jumper ini untuk masuk yang ke ground sekarang input L dan R untuk menyambungnya ini yang bagian R saya taruh di atas terus yang input L saya taruh di bawah nah jadi bagian yang ini masuk ke sini yang R masuk ke atasnya ini untuk ground jadi satu terus ini tinggal yang bagian bagian ini bagian ujung sebelah kanan ini kita sambung ke nih soket RCA seperti ini ini berhubung kabelnya itu ada TK hijau biru dan merah ini berarti di bagian hijau ini untuk yang ke ground nanti kita sambung kesini langsung sambung kesini yang yang biru dan merah ini atas dan bawah bagian sebelah kanan ini kita sambung yang ini hijau ini ini ke ground nah seperti ini tinggal yang kabel plus dari inputnya ini nah ini sudah untuk kurang lebihnya seperti ini ntar saya fokuskan dulu nah seperti ini yang hijau sebelah sini jadi satu sama hitam yang biru dan merah sebelah kanan ini nanti masuk ke sumber suara bisa ke HP langsung bisa ke bluetooth receiver nah sekarang kita pasang kabel yang menuju ke bagian speaker ini harus saya cabai dulu nah ini dua ini R dan L ini untuk speaker ini langsung kita sambung ke bagian speaker saja kita siapkan speaker nya seperti ini ini 20 watt 8 ohm ini speaker midring bukan woofer tapi midring ini sebenarnya bagusnya itu woofer dan midring jadi dua-duanya dapat tapi saya punya nya cuma speaker yang midring semua 20 watt 8 ohm seharusnya yang satu woofer yang satu midring jadi bisa dapat nada atas bawahnya kita kasih timah dulu bagian sudah kita sambung untuk yang plus kita soldier ke yang plus ini saya kasih kabel warna merah sudah yang satunya untuk yang warna hitam ke kabel warna merah kita sambung dulu kita sambung dulu sekarang tinggal yang satunya untuk kabel yang ke ground warna hitam kita sambung dulu kita sambung dulu nah kurang lebih seperti ini mendua speaker nah ketika sudah seperti ini berarti sudah jadi tinggal kita hubungkan power supply sama bagian sumber suara atau inputnya ini ini sederhana sekali perangkat amplifier yang menggunakan power supply charge HP tadi power amplifier yang menggunakan power supply memakai charge HP atau charger HP sekarang kita coba colokan ke bagian charge nya dulu kita isi ke terus kita masukkan ke colokan harus PLN sebelumnya kita kecilkan dulu volumenya nah ini kita colokkan dulu ke listrik PLN sebelumnya kita tes dulu apakah darutnya nah ini yang merah yang plus ini yang ground langsung kita colokkan dulu nah itu terdengar tetes sudah masuk sudah ada respon ini tinggal bisa colok ke HP ataupun langsung ke ini bluetooth receiver nah ini sudah saya siapkan ini saya buat di video yang kemarin jadi videonya sudah saya buatkan untuk pembuatannya seperti ini menggunakan bluetooth receiver yang saya kasih power supply sendiri dari batu baterai sekarang kita masukkan dulu bagian ini inputnya ini sudah kita masukkan terus kita klik on bluetoothnya nah itu sudah connect sekarang kita coba ini langsung kita sambungkan bluetoothnya ke HP nah itu langsung nyambung sekarang kita coba putar musik kita coba musik DJ dulu nah seperti suaranya sudah kita kecilkan dulu volumenya kita kasih ini sebagai box kayak box sementara supaya suaranya itu tidak pecah kalau hanya speaker 2 keuangan kurang bagus mungkin karena ini dua-duanya speaker midring yang harusnya satu hover 1 midring tapi ini adanya cuma midring semua tapi nggak apa-apa kita coba lakukan proses pengetesan sekarang kita cek dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Hai luarannya lumayan kalau kita ganti lagu berhubung ini suara speakernya itu midring jadi middenya itu bisa terasa jelas sekali harusnya speakernya itu yang satu Wover jadi bisa dapat nada atas bawahnya ini nggak ada nada ngeduknya mungkin kurang tapi lumayan suaranya jernih walaupun kitnya itu cuma kecil seperti ini tapi suaranya lumayan selamat menikmati terdengar sekali suara middenya itu kita cek lagu yang lain ininya juga tidak panas stabil padahal ini volume yang ini belum saya keraskan itu suaranya lumayan sekarang coba kita tes musik DJ ini pun juga nggak panas walaupun saya putar keras terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita matikan juga ini bluetooth receiver kerja tinggal cabut nah ini seperti itu tadi hasilnya lumayan bagus ini juga tidak panas jadi luaranya lumayan pokoknya padahal saya padahal sudah saya setel kencang tapi bagian IC-nya pun tidak panas menggunakan power supply charge hp seperti ini jadi itu saja sedikit tip cara membuat amplifier yang menggunakan charge hp seperti ini, kitnya terkecil tapi suaranya cukup lumayan semoga ini bermanfaat kita berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya bye bye